Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya tapi terima kasih, mohon danya Sudah, terima kasih Ini datang barengan diundangnya, cara bersama kan? Ya sendiri-sendiri Ya baru saja kita dengarkan pernyataan dari PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang menyebut bahwa pertemuan dengan Prabowo Subianto untuk membahas soal kemiskinan, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat dan juga ada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang juga merupakan pendakwa ia juga menyebut bahwa pembicaraannya di dalam bersama Pak Prabowo adalah berkaitan dengan toleransi sementara selebritas Rafi Ahmad menyebut bahwa ia membahas sejumlah hal diantaranya soal generasi muda namun ketiganya mengaku bahwa pertemuannya dilakukan secara masing-masing seperti itu atau bertemu secara tatap muka dengan pihak sendiri-sendiri tidak sekali sepertiga Nah saya akan ke Mas Zayadi, Mas Zayadi ada Rafi Ahmad, Gus Miftah dan juga Pak Mardiono ini mereka sempat memberikan bocoran, sebenarnya bocoran-bocoran ini nanti bisa dikonfirmasi tidak sih akan ditempatkan di posisi tersebut? Mohon maaf audionya boleh dinyalakan? Ya biasanya kalau kita dengar dari cerita-cerita calon menteri atau calon menteri yang dipanggil sebelumnya di era-era Pak Jokowi atau Pak SBY itu kan sebelum mereka keluar dari wawancara itu menuju ke wartawan itu biasanya mereka punya kesepakatan tuh mana yang boleh disebut di publik, mana yang tidak kan gitu Nah artinya kalau yang berani menyebut di publik semacam apa itu sinyal maka itu sudah agak pasti posisinya misalnya ini dugaan saja ya berdasarkan pengalaman, berdasarkan cerita yang pernah dipanggil sebelumnya ya kalau Pak Mardiono berarti kan kemungkinan itu ada kemungkinan besar berada di PDT kan pengantasan kemiskinan dari desa tertinggal, kementerian PDT kalau Raffi Ahmad itu dia bilang tadi kan Generasi muda? Generasi muda, generasi muda ini kan banyak bisa terkait dengan kementerian ekonomi kreatif kan itu kan banyak enak muda juga karena disitu banyak digital technology dan sebagainya bisa juga terkait dengan kebudayaan kan karena kan kita dengar akan ada kementerian kebudayaan yang rumornya bakal disi oleh Pak Padlison dan Pak Padlison sudah dipanggil itu jadi itu kemungkinan bisa juga Raffi Ahmad pun aktif di dunia olahraga kan Oke, Mas Zayadi mohon maaf ditahan dulu kita akan simak pernyataan dari Kertanegara Terima kasih sudah membantu selama ini dan beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti di masa pemerintahan beliau kita bicara banyak hal tadi ya termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita juga bicara tadi soal apa soal antisipasi-antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu kemajuan ekonomi kita pembangunan-pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo gitu tadi Lanjut visio Pak Apa? Lanjut sebagai visio Kita tunggu nanti ya pengumuman dari Bapak Presiden terpilih nanti ya ketika sudah selesai pelantikan Bila tentu akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa ya gitu tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam Pinterhal Istana Pak Apa? Pinterhal Istana Ya kita lihat nanti ya kita lihat nanti ya gitu tentu mungkin gak jauh-jauh dari apa dari hal yang selama ini juga saya tekuni tapi membantu di malam istana atau di luar istana? kita bikin rahasia dulu dikit boleh kan? boleh spil juga apa? boleh spil tadi udah di spil udah di spil yang jelas saya merasa terhormat ya beliau meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan berikutnya menurut saya itu sebuah kehormatan yang besar dan buat saya saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati ya dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan terima kasih Pak ya terima kasih ya ada pernyataan dari Hasan Asbi yang juga sudah bertemu dengan Prabowo Subianto Mas Zayadi kalau dari nama-nama dan juga pernyataan dari pihak yang sudah bertemu dengan Pak Prabowo menurut Anda sendiri sudah tepat belum dari bocoran ataupun sinyal-sinyal yang mereka berikan sesuai kapasitasnya jika ia ditempatkan di posisi tersebut kalau kita lihat orang-orangnya itu kan seperti yang saya bilang tadi semuanya punya posisi di masyarakat ya ada yang punya posisi politik ada yang punya posisi profesional ada yang punya posisi sosial tapi ada juga punya posisi sebagai pemimpin informal atau pemimpin sosial masyarakat jadi kalau kita lihat dari sisi itu semuanya punya latar belakang yang layak untuk dipertimbangkan kan sebagai menteri ataupun sebagai wakil menteri nah cuma kan memiliki pengalaman rekam jejak dan posisi politik maupun sosial di masyarakat kan belum tentu membuatnya pasti cocok dengan posisi-posisi tertentu karena itu kita baru tahu apakah pilihannya benar-benar cocok kalau kita sudah tahu posisi persisnya di mana karena kan salah satu yang harus dipertimbangkan adalah the right man or woman on the right places kan gitu nah kalau misalnya ada orang yang sangat hebat seperti katakanlah Pak Tito Karnapian misalnya kan kemarin dipanggil kalau nggak salah ya kan kalau ditempatkan di kementerian keuangan kan kurang cocok gitu kan misalnya atau ditempatkan di kementerian yang mengurusi masalah-masalah ekonomi kreatif kan kurang cocok rasanya gitu ya atau contoh ekstrim ditempatkan ada orang seperti misalnya Raja Juli Antoni lalu ditempatkan menjadi di bagian kementerian pemberdayaan perempuan kan itu ekstrim contoh itu kan nggak cocok jadi karena itu sekali lagi walaupun nama-nama ini kalau kita lihat punya sejumlah bahan yang cukup baik untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk masuk struktur kabinet baik menteri, wakil menteri atau kepala badan tapi kita harus lihat dulu nanti ditempatkannya di mana gitu oke tapi sudah cukup tidak dengan apa namanya background rekam jejak dan juga pengalaman ini untuk memimpin suatu kementerian sebagai wakil menteri ataupun kepala badan ya sekali lagi kementerian itu kan posisi menteri itu kan posisi politik sebetulnya dia lebih terkait dengan kemampuan dia membangun membangun komunikasi politik dan koordinasi kepemimpinan di tingkat kementeriannya masing-masing dan itu kan harus dibuktikan dulu harus dibuktikan dulu kita belum tahu juga itu ke depan apalagi kalau kita lihat ini gemuk sekali kabinetnya Mbak Sentia karena kalau sampai jam 17.07 saja nampaknya sudah lebih dari 45 tokoh yang tiba di Kertanegara menurut Anda dari puluhan nama ini semuanya akan dimasukkan dalam kementerian dan lembaga gitu? bagaimana? dari nama-nama yang hadir di Kertanegara ini semua adalah mereka yang hampir dipastikan masuk di kementerian dan juga lembaga? atau memang ASI akan disaring lagi? saya kira kalau sudah dipanggil seperti ini dan didisplay kepada publik kan besar kemungkinan mereka masuk kan karena kalau disaring lagi itu kan harusnya berada di posisi di tahapan sebelumnya saya yakin tahapan kali ini itu bukan lagi tahap penjajakan kan artinya hanya sudah pada tahap konfirmasi ya? Mas Zayadi coba kita bahas soal salah satu figur yang memang begitu akrab di telinga masyarakat selebritas Raffi Ahmad menurut Anda kompetensi dan juga rekam jejak ini sudah mencukupi untuk mengisi wakil menteri ataupun mungkin kepala badan di pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran? kalau dia berada di posisi yang memang dia memiliki kan kita harus akui Raffi Ahmad kan punya prestasi di bidang apa itu terutama di bidang entertainment kan? dan entertainment itu sangat banyak terkait dengan misalnya ekonomi kreatif kan dan sangat banyak terkait dengan pemberdayaan anak-anak muda apalagi dan penciptaan lapangan kerja sebetulnya kan apalagi jumlah penduduk kita yang muda itu kan komposisinya di atas 54 persenan kalau kita lihat data BPS tahun 2020 kan gitu kalau Raffi Ahmad ditempatkan di posisi itu untuk membantu ya bukan sebagai pimpinan ya kan kalau dia jadi wamin itu kan jadi membantu menterinya makanya kira dia punya sesuatu yang bisa dibawa nah apakah akan efektif atau tidak itu tergantung kepada kemampuan menteri yang menteri yang nanti menjadi bosnya untuk memberikan pengarahan jadi harus dilihat tuh menterinya capable apa enggak memiliki leadership yang memadai apa enggak nanti bisa berkomunikasi apa enggak sama Raffi Ahmad baru kemudian kita bisa menduga mungkin berhasil gitu tapi sekali lagi yang saya concern itu ini strukturnya luar biasa besar ini kalau kita gabungkan antara yang sudah dipanggil ya antara jumlah bakal calon menteri sama jumlah bakal calon bakal wamen ini jumlahnya bisa 100 lebih kan ini mengingatkan kita seolah-olah kepada zaman Pak Soekarno dulu zaman apa sebelum era Orde Baru ada istilah kabinet 100 menteri kan ini akan efisien tidak ke depannya saya khawatir itu akan membuat kabinet ini bergerak lamban gitu apa yang membuat Anda berpikir untuk ketika banyak di dalamnya seperti era Bung Karno itu adalah kabinet 100 menteri lebih lamban ya kan kabinet ini memerlukan orkestrasi seorang presiden dan juga wakil presiden kan gitu karena kan walaupun mereka banyak itu kan visi misinya kan harusnya sama yaitu visi misi yang dijanjikan oleh presiden Prabowo kalau nanti setelah pelantikan gitu nah melihat begitu beragamnya latar belakang mereka kan pasti punya apa mereka punya pasti gerbong masing-masing punya interes masing-masing punya kelompok pendukung masing-masing juga punya kelompok penentang masing-masing nah semua itu kan harus disinergikan tidak mudah itu mengambil keputusannya apalagi untuk kementerian-kementerian yang selama ini bersatu misalnya gini nih kementerian pendidikan kebudayaan sama pendidikan tinggi kan oke kita dengar bakal dipisah kan artinya koordinasinya akan semakin panjang baik kita akan lihat nanti akan resmi diumumkan pada 20 Oktober 2024 malam kabarnya seperti itu terima kasih Ma Zaya Dianan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia sudah berbagi perspektif di Breaking News Kompas TV Terima kasih